Intro Kunjungan kerja Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Rahmat Mulyana ke Mapolres Banjar Rabu 17 Januari 2018 berlangsung cukup lama Pasalnya kunjungan kerja ini sekaligus peresmian perluasan bangunan Mosala yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Banjar Kiai Haji Holilur Rahman dan Kapolda Kalsel Rahmat Mulyana didampingi oleh Bupati Banjar Kiai Haji Holilur Rahman dan Dimletkol Infantri Muhammad Gofar dan Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete serta Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Rusli mengunjungi ruangan Baru Command Center Dalam kesempatan ini Kapolda menyampaikan jika terjadi perselingkuhan antara polwan dan polisi maka status kepolisiannya akan segera dicabut Demikian juga dengan kasus narkoba dan curas yang dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri Ternyata Polres Banjar salah satu Polres yang mendapat penggunaan dari pembusmen bahkan dari Kapolipeng mendapat apresiasi Kemudian inovasi-inovasi lain saya rasa terlihat tadi dari laporan kesatuan mulai perbaikan asrama kose kemudian perbaikan asrama Polres Banjar itu sendiri yang tadinya Saya nggak tahu bahwa dekat PDAM itu ada asrama Nah ternyata disini ada asrama jadi patut mendapat apresiasi dari saya selaku pimpinan Polda sini kepada Kapolres Banjar Oke Bungkus 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 Kapolres Banjar Takdir Matanete mengungkapkan Ruang Banjar Command Center dibangun untuk mengoptimalkan kinerja pemantauan keamanan yang ada di Kabupaten Banjar Sedangkan perluasan bangunan musola di Polres Banjar diharapkan dibangun berdasarkan sumbang sih dari seluruh pihak secara sukarela BCC ini Banjar Command Center ini adalah pengeterpaduan program-program IT yang ada di Polres Banjar seperti SIP kemudian seperti yang untuk Babin terutama juga yang bisa secara langsung live bisa memonitor kejadian-kejadian dengan CCTV di luar dan juga salah satunya yang penting adalah Panic Bottom Panic Bottom ini nanti akan kita upayakan bisa berada di tempat-tempat yang seperti bank seperti Indomaret, Alpamaret ataupun tempat-tempat yang lain yang memerlukan percepatan kedatangan anggota polisi ini kita ini masih berjalan terus ini belum selesai ini masih dalam proses kita berharapkan Banjar Command Center ini bisa menjadi motor terutama untuk Pemda untuk bisa juga membuat dalam hal yang sama ini adalah kita kita umat mohon maaf sebagai umat muslim umat beragama ini saya mengajak anggota saya ya nanti setiap bulan awal bulan setelah mereka gajian hanya meminta kerelaan keridoannya mereka dan itu pun tidak terpaksa artinya kemauan mereka untuk menyisikan seribu perak seribu perak saja kita bisa bandingkan kalau gajianya mereka dua juta atau tiga juta tapi bukan meminta sepuluh ribu bukan meminta seratus ribu atau banyak artinya memintanya seribu saja kalau itu dilakukan terus artinya semuanya juga untuk mereka sendiri ya untuk menabung di akhirat hanya gerakan seribu termasuk teman-teman media juga nanti kalau setiap bulan mau seribu perak untuk pembangunan mushollah ini disilahkan ya jadi kita mengajak semuanya maka bukan menjadi bahwa hanya kapolres sendiri yang pengen untuk hal baik tidak tapi saya mengajak semua menularkan ke semuanya mudah-mudahan dengan gerakan seribu perak ya semuanya bisa kita dalam hal yang kebaikan bersama dalam hal yang baik sementara itu Bupati Banjar yang kerap disapa guru halil ini mengatakan masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar pastinya akan sangat terbantu dengan adanya teknologi Command Center ini sepertinya ini sudah pemempatan teknologi ini sangat membantu sekali berarti kapolres Banjar ini sudah ada sudah ada peningkatan teman-teman sehingga bisa menentang beberapa jalan nanti saya yang akan bikin lagi ada yang namanya saya akan konek-konek semua sehingga hampir 80% Kabupaten Banjar ini bisa dimonitor nantinya yang ada jaringan ini masih dalam kegiatan ini Kapolda yang diwakilkan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital melakukan sesi tanya-jawab dengan yang berhadiah sepeda jika salah satu polisi dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkannya acara ini diakhiri dengan penyerahan buku saku dana desa kepada 74 babin beserta para pejabat pores dilanjutkan dengan doa dan penutup dari Kabupaten Banjar Ramadhani MTD Jaini Hamidi Redaksi 8.com melaporkan